Pertemuan merupakan hal yang baik bagian dari selaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan. PDIP buka suara soal rumur pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rumur pertemuan tersebut memberi sinyal kuat PDIP akan merapat ke Kabinet Pemerintahan Baru. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan bagian dari selaturahim yang baik antar pemimpin bangsa. Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi secara intensif namun tinggal menunggu momentum yang tepat. Hal ini disampaikan oleh Hasto saat berada di Blitar, Jawa Timur, Senin 7 Oktober 2024. Hasto menyampaikan bahwa PDIP berharap pertemuan Megawati dan Prabowo ini bisa segera terrealisasi sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Ia juga mengatakan pertemuan antara keduanya nanti akan membahas berbagai hal, terutama masalah yang dihadapi bangsa dan negara, apalagi menurutnya tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan tidak ringan. Untuk itu, kata Hasto pertemuan tersebut merupakan hal yang tepat mengingat perlu pandangan yang cerdik dan dialog antar pemimpin seperti Megawati dan Prabowo. Lebih lanjut, terkait isu tawaran posisi Menteri PDIP, Hasto mengakui tidak mengetahui perihal tawaran posisi Menteri untuk PDIP dalam Kabinet Prabowo nanti. Ia menegaskan bahwa urusan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Pertemuan merupakan hal yang baik bagian dari selaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Apa yang akan dibicarakan, Pak? Tentu saja pertemuan antar pemimpin membahas masalah bangsa dan negara. Tantangan yang dihadapi ke depan tidaklah ringan, sehingga diperlukan suatu kesadaran bersama, kesatu paduan dari seluruh komponen bangsa agar kita mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Ketegangan geopolitik di tempat tengah, perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, persoalan pangan, tantangan-tantangan kehidupan perekonomian kita semua memerlukan pandangan yang cernih dan dialog antara pemimpin seperti Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sementara itu, kabar pertemuan Mega Wati dan Prabowo belakangan memang kian menguat karena baik Prabowo maupun Mega Wati sama-sama ingin bertemu. Pertemuan itu disebut bukan saja menyangkut urusan kabinet atau bagi-bagi kursi menteri. Lebih jauh, pertemuan itu akan menunjukkan arah demokrasi Indonesia ke depan. Sebelumnya, beberapa nama kader PDIP dan orang dekat juga Mega Wati santer masuk dalam kursa kabinet Prabowo mendatang. Kader PDIP ini maksud antara lain, Azawar Anas, Oli Dondokambe hingga Budi Gunawan. PDIP hingga kini menjadi satu-satunya partai yang beroposisi pada koalisi Prabowo. Oleh karena itu, kabar pertemuan Prabowo dan Mega Wati seakan memberi sinyal kuat bahwa tidak akan ada wajah oposisi terhadap pemerintah ke depan di DPR. Apalagi, rencana pertemuan tersebut telah dikuatkan oleh Puan Maharani. Terima kasih telah menonton!